Seperti umat Islam lainnya yang tengah bersiap menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Trisia Indriani, seorang warga yang menjadi korban kebakaran depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara pun, juga menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan yang sangat spesial. Biasanya setiap bulan Ramadhan tiba, perempuan yang akrab di Sapa Rini ini selalu mengisi bulan Ramadhan dengan berbagai kegiatan bersama keluarganya. Kita kalau ini sholat rauh itu bareng, kan rame-rame, jadi bisa silaturahmi juga, tetangga semuanya, dan kebetulan alhamdulillah kita di sini kompak banget. Tetangga-tetangga saya itu ibaratnya tetangga tapi berasa saudara banget. Jadi kadang-kadang kita buka bukbar bersama di jalan, rame-rame, ayo siapa yang punya apa, keluar makan bareng-bareng. Enak banget sini keluarga sini. Rini kehilangan putrinya Tris Rea Apelita yang berusia 12 tahun. Sang Ibunda Sumiyati dan Rido Romadona adiknya. Bagi Rini Ramadhan tahun ini terasa hampa, tidak seperti Ramadhan tahun-tahun sebelumnya. Di bagian sudah tidak ada, jadi kemungkinan kita di paling seadanya saja, tidak seperti tahun-tahun lalu kita punya rencana, misalkan kemana, atau kadang-kadang ayo kita beli baju bareng-bareng, warnanya sama misalkan gitu ya. Kayaknya untuk tahun ini kita masih menata hati dulu kayaknya. Seperti itu. Duka juga dirasakan Ria Putri Amelia adik Bung Surini. Ria masih belum percaya kehilangan orang-orang yang ia cintai begitu cepat. Ria kehilangan anaknya yang baru berusia 4 tahun, Rafasyah Zayid Atala, dan suaminya Suheri Irawan. Awalnya kan tadinya dia tanggal 19 kemarin tuh kan pengajiannya mau ada pawai obor, aku sama suamiku udah beli baju putih gitu kan buat dia pawai obor gitu kan. Terus juga dia juga bilang, Uma-Uma nanti aku mau puasa, katanya mau belajar puasa gitu kan, mau buka puasa bareng sama Uma, sama Abi, mau sahur bareng gitu kan. Karena kan tahun kemarin dia cuma ngerecokin doang gitu kan. Karena tahun ini aku mikirnya ya dia kan udah mau 4 tahun nih, pengen diajarin puasa gitu-gitu sih. Suasana sendu pun terasa saat pengurus RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Jakarta Utara menggelar doa bersama menyambut bulan Ramadan pada Senin malam. Keriangan dan kemeriahan yang biasa mengiringi setiap datangnya bulan suci Ramadan kini berubah menjadi sendu. Berbeda dengan Ramadan-Rabadan sebelumnya, warga Kelurahan Rawabadak Selatan Jakarta Utara terpaksa harus menyambut bulan suci Ramadan kali ini dalam suasana duka. Malam ini mereka berkumpul, bersatu dalam doa untuk saling menguatkan sekaligus mendoakan mereka yang telah bertulang. Diego Basro, Andika Suramanto, Jakarta.